Bagi Anda yang ingin membangun hunian dengan keluarga besar, namun cukup dengan bangunan satu lantai, mungkin kini saatnya untuk menerapkan desain rumah berikut ini. Dibangun pada satu lantai, rumah kali ini memiliki tiga kamar tidur yang cukup luas. Dan terdapat kolam renang di area belakang. Selain itu, rumah pribadi ini juga cocok dijadikan homestay atau guesthouse ekonomis, yang bisa Anda kelulas sendiri maupun bersama keluarga. Bersama Arsimatra, 10 menit ke depan, kita akan mengulas tuntas rumah yang bisa menjadi peluang usaha ini untuk Anda. Untuk memberi kesan minimalis, atap rumah menerapkan atap datar pada topian serta kanopi karpor. Fasad bangunan didesain simpel dengan menerapkan kolom vertikal dan horizontal yang tersusun rapi. Warna yang digunakan adalah perpaduan warna putih dari cat dinding, warna abu-abu dari unsur batu alam, serta warna hijau dari tanaman yang asli di depan rumah. Untuk area karpor sendiri berukuran 2,5 x 5 meter. Karpor ini berlantai konflok, dan kanopi yang dipilih memakai bahan kaca dipadukan dengan kisi-kisi kayu. Untuk denah rumah kali ini adalah sebagai berikut. Terdapat area teras dan taman, karpor, ruang tamu, ruang makan, kamar mandi, dapur, kolam renang, area cuci jemur, serta memiliki 3 kamar tidur. Ruang tamu memiliki ukuran 3,5 x 4 meter. Ruangan ini sekaligus menjadi ruang untuk tempat berkumpul dengan keluarga. Letakkan beberapa tanaman hias untuk kesan alami di ruangan. Warna coklat dari unsur kayu, warna sofa, serta karpet adalah pilihan yang tepat untuk menambah suasana hangat di ruangan ini. Selanjutnya kita bergeser ke ruang makan yang berada di tengah rumah. Ruang makan seluas 5 x 6 meter ini menggunakan satu meja makan dengan delapan kursi. Hmm, pasti menyenangkan ya makan dengan keluarga besar di sini. Apalagi di ruangan ini mendapat cahaya dari bukaan lebar di belakang rumah, dan mendapat view ke arah kolam renang dengan taman vertikalnya. Oke, sekarang kita memasuki kamar tidur yang pertama di dekat ruang tamu. Di kamar berukuran 4 x 5 meter ini, seluruh lantainya menggunakan parket untuk menimbulkan kesan hangat dan sederhana. Furniture-nya juga menggunakan kayu solid untuk kemudahan perawatan dan ketahanan yang lama. Di sudut ruangan, kita desain dengan wall panel vertikal dan sentuhan tanaman di dalam vas. Kamar ini dilengkapi backdrop TV yang menyatu dengan almari dan meja rias. Nah, untuk kamar mandinya, menggunakan proses duduk dengan shower, sebagai berikut. Selanjutnya, kita beralih ke kamar tidur yang kedua, di sebelah ini. Dekorasi kamar ini terbilang unik, simple, dan fresh. Kamar ini berukuran lebih kecil, yaitu 3 x 4 meter, dan memiliki bukaan jendela yang menghadap area cuci dan jemur. Kamar juga dilengkapi almari dan meja rias. Sekarang, melewati ruang makan di tengah rumah, kita masuk ke kamar tidur yang ketiga. Kamar di sini berukuran 3 x 4 meter. Memiliki akses bukan langsung ke depan rumah, yaitu menghadap area carport. Di sini, bisa Anda tempatkan almari, serta backdrop TV, untuk hiburan di dalam kamar. Selanjutnya, kita menuju ke dapur, melewati sebuah kamar mandi dengan pintu coklat di sebelah kiri ini. Dapur berukuran cukup luas, yaitu 4 x 4,5 meter, dan kitchen set di desain letter U. Berkat kitchen set yang luas, Anda bersama keluarga bisa memanfaatkan setiap rak dan area top table secara maksimal. Dan istimewanya lagi, masih ada meja bar untuk Anda yang ingin makan di dapur sambil menikmati view kolam renang yang berhawat terbuka. Area kolam renang ini berukuran 4 x 4 meter, bisa digunakan untuk area bersantai menemani putra putri bermain air. Pada bagian dinding kolam, diberikan tanaman yang tumbuh vertikal, sebagai sarana penyejuk di ruangan terbuka. Selanjutnya, di sebelah kolam renang, ada area untuk menjemur pakaian di ruang laundry. Kisi-kisi ini digunakan untuk memisahkan ruang laundry dengan kolam renang. Lalu, atap di area jemur, sengaja dibiarkan terbuka saja. Itulah tadi, ulasan desain rumah satu lantai yang cocok untuk homestay kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan rencana anggaran biayanya sebagai berikut. Dengan catatan, harga tersebut belum termasuk harga tanah dan interior di dalamnya. Saya ingin tahu, bagaimana pendapat Anda? Adakah masukan untuk desain rumah ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih untuk Anda yang telah subscribe, like, dan menuliskan komentar yang bermanfaat. Sekian video kali ini, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!